Terkait ambruknya sejumlah jembatan di Bali, pemerintah harus memberikan perhatian serius bagi infrastruktur jembatan. Selain rutin melaksanakan pemeriksaan berkala, ke depan setiap pembangunan jembatan harus tetap berpedoman kepada Undang-Undang Jasa Konstruksi. Nomor 18 Tahun 1000 Dan ke depan insiden serupa tidak terjadi lagi. Sujana menegaskan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 mengatakan, Tanggung jawab penyedia jasa mencapai 10 tahun sejak pekerjaan diserahkan. Ganti rugi dan penalti kegagalan pembangunan tetap ditanggung oleh pengawas dan pelaksana. Setidaknya hukuman 5 tahun dan denda 5 miliar rupiah harus ditanggung kontraktor atau penyedia jasa dan hukuman sedikitnya 3 tahun serta denda 3 miliar rupiah harus ditanggung konsultan atau pengawas jika hasil pengerjaan tidak maksimal. Dengan demikian pemerintah atau penyedia jasa agar tetap memperhatikan peraturan yang berlaku dalam pembangunan jembatan demi keselamatan pengguna jalan. Pemeriksaan berkala terhadap kondisi jembatan harus dilakukan secara berkala. Yilnya begini, sesuai undang-undang nomor 18 tahun 1999, Tanggung jawab beril daripada kerusakan bangunan, kegagalan bangunan atau kegagalan konstruksi itu, itu ada memang disebutkan, kalau yang nyata-nyata ketahuan yang salah itu adalah kontraktor, itu hukumannya 5 tahun dan denda 5 miliar. Kalau yang salah itu desain atau konsultannya hukumannya 3 tahun dan denda 3 miliar, itu realnya gitu. Nah ini sekarang ada juga istilahnya kesalahan daripada yang punya proyek. Nah kalau sudah kesalahan yang punya proyek, ya yang kena ya dia sendiri punya proyek. Di Bali sejak awal tahun 2016 sedikitnya 4 jembatan abruk. Seperti di jembatan Dangin Tukadaya Jemberana, jembatan itu hingga kini belum rampung, sementara aktivitas kendaraan bertona seberat sangat tinggi. Jaya dan Inderawan, Bali TV Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.